Intro Viral di media sosial sebuah video berdurasi 30 detik yang merekam aksi seorang pemain sepak bola pada ajang kompetisi Paku Jaya Cup ke-7 tahun 2022 membogem mentah wasit pertandingan. Diketahui, aksi pemukulan itu terjadi saat pertandingan mempertemukan seruntulan FC melawan Orkil FC pada ajang kompetisi antar kampung atau Tarkam itu. Pemukulan terhadap wasit dilakukan oleh Edi Mamat yang merupakan pemain dari Orkil FC yang juga menjabat sebagai anggota DPR kota Tampung. Edi melaku, aksi pemukulan dari dirinya kepada sang hakim lapangan sepak bola itu belum langsung terjadi. Menurut Edi, dirinya hanya mencoba menarik tangan wasit yang akan mengeluarkan kartu merah dari saku seragamnya. Edi menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki dendam pribadi terhadap sang wasit, sebab setelah insiden itu terjadi, pihaknya telah melakukan permintaan maaf kepada wasit tersebut. Saya hanya ingin kejadian di lapangan itu bagaimana. Hanya saya dengan wasit yang tahu dengan pemain itu aja selama ini. Saya tidak ada namanya untuk melukai wasit itu enggak ada. Saya enggak ada. Saya dari dulu dan saya sudah dari dulu dah tua juga. Dengan open, dengan melawan anak-anak di bawah 20 atau 20. Tapi saya bisa masih layan permainan-permainan itu. Saya bersyukur masih bisa main bola. Saya keumur sudah tua juga. Ya? Ya? Ya. Ya.